Zona merah atau daerah dengan resiko tinggi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat berkurang drastis. Saat ini, 92 persen wilayah di Jabar telah turun ke zona orange atau resiko sedang. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, saat ini kasus COVID-19 di Jabar telah turun secara signifikan. Saat ini, keterisian rumah sakit atau bor di Jabar telah turun ke angka 34 persen. Ridwan Kamil atau lebih dikenal Kang Emil melihat penurunan bor tersebut layaknya turun gunung. Bor di angka 34 persen merupakan rekor terendah mendekati rekor paling rendah, yakni 28 persen saat Idul Fitri. Pada saat alami puncak kedaruratannya, bor sempat mengalami keterisian 91 persen. Meski begitu, program penguatan untuk mendukung penanggulangan COVID-19 tetap digalangkan. Salah satunya adalah membantu warga yang melaksanakan isolasi mandiri atau isoman. Pemprov Jabar pun terus kebut vaksinasi hingga Desember tahun ini, sehingga berharap di Januari 2022 tidak ada lagi kedaruratan, vaksinasi sudah tercapai, yang ada adalah adaptasi. Terima kasih telah menonton!